Sementara itu, saudara, memasuki masa PPKM level 1, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kota Kediri mulai mengalami peningkatan. Rata-rata dalam satu hari ada 500 hingga 700 penumpang yang naik dan turun di stasiun Kediri. Sejak dua pekan terakhir, stasiun Kota Kediri ini mulai ramai dikunjungi masyarakat. Rata-rata dalam satu hari ada 500 hingga 700 penumpang yang naik dan turun di stasiun Kediri. Banyaknya daerah yang memasuki PPKM level 1 di Pulau Jawa membuat sejumlah aturan pun mulai dilonggarkan. Hal itulah yang membuat mobilitas warga menjadi tinggi yang juga berdampak pada meningkatnya jumlah penggunaan moda transportasi kereta api. Melihat kondisi tersebut, PT KAI Daub 7 Madiun pun mulai mengoperasikan seluruh armada kereta api yang dimilikinya. Kini total sudah 26 kereta api baik jarak dekat maupun jauh telah dioperasikan kembali untuk melayani masyarakat. Meski jumlah penumpang meningkat, namun PT KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Syarat vaksinasi dan rapid antigen tetap dijalankan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19. Untuk penumpang sendiri, alhamdulillah ya, sampai kemarin itu khususnya weekend itu ada peningkatan per hari itu sekitar 750 penumpang yang naik baik pun yang turun. Karena weekend itu hampir semua KA, baik jarak jauh pun atau jalan lokal itu hampir semua jalan. Ada sekitar, termasuk KA lokal itu ada sekitar 26 KA perjalanan PP. Pembatasan penumpang sebanyak 75 persen dari total kapasitas setiap rangkaian kereta api juga tetap dijalankan. Semua kebijakan tersebut dilakukan demi memastikan perjalanan warga tetap aman dari ancaman COVID-19.